Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali ya teman-teman bersama tukang notoholo ya di sini tukang notoholo hadir kembali kali ini mau melanjutkan tutorial cara membuat kursi untuk set meja makan ya teman-teman kali ini memasukin di video yang ketiga yaitu nanti kita masuk ke tahap cara pemasangan busanya atau alas duduknya juga untuk seandaranya ya untuk videonya bagaimana Mari kita saksikan sama-sama enggak usah tunggu lama-lama buat teman-teman yang baru menemukan channel tukang notoholo yang saya ucapkan selamat datang selamat bergabung ya jangan lupa untuk di like di share di komen untuk video-video dan tutorial-tutural dari tukang notoholo ya jangan lupa juga untuk di subscribe channel tukang notoholo subscribe gratis ya nanti teman-teman akan selalu mendapatkan video terbaru dari tukang notoholo untuk video dan tutorial-tutural mari kita saksikan sama-sama cus ini ya teman-teman untuk kursi yang sudah kita buatkan kemarin nanti disini kita pasangkan triplex atau kita potongkan triplex seperti ini ya ini triplex ukuran 5 mili ya teman-teman ya untuk sebelah kiri kanannya atau depan belakangnya kita kasih jarak atau kasih rongga kisaran 2 mili ya untuk kainnya nanti biar bisa pas nantinya dan nanti untuk diatasnya sini kita kasih busa seperti ini ya ini kita memakai busa yang ketebalan 4 cm ya ini ketebalan busa untuk alasnya 4 cm dan ini untuk berbaiknya kita memakai yang 5 mili ya untuk langkah selanjutnya nanti kita pasangkan ini diatasnya dan ini nanti kita tutup atau kita karungi ya kita bungkus dengan kain seperti ini ini juga sudah kita potongkan sesuai ukurannya ya nanti baru kita lakukan penceklokan atau ya kita staples ya ini untuk langkah awal kita gelar dulu kainnya seperti ini dan kita taruh busanya yang bagian bawah ya teman-teman triplexnya bagian atas seperti ini ya setelah kita pastikan pas kiri kanan depan belakangnya baru kita lipat seperti ini ya kita lipat seperti ini dan untuk selanjutnya nanti kita lakukan staples ya kita staples untuk bagian tengah dulu seperti ini ya baru nanti selanjutnya di bagian kiri dan kanan seperti ini ya teman-teman silahkan teman-teman perhatikan mudah-mudahan nanti teman-teman juga paham bisa setelah menonton video tutorial dari tukang notoholo ya ini staplesnya sudah agak rewel ya teman-teman hilang pernya belakang jadi harus megangin juga untuk bagian belakang staplesnya setelah sebelah selesai baru sebelahnya kita pastikan tarik-tarik sedikit beragak kenceng dan kita staples dulu bagian tengah sama kayak tangan awal tadi dan baru selanjutnya kita staples untuk bagian kiri dan kanan seperti ini ya ya teman-teman silahkan teman-teman perhatikan kita kasih staples di beberapa tempat biar kuat juga biar enggak lepas dan setelah itu baru untuk samping kiri kanannya dan untuk pojokan kita lipat seperti ini ya teman-teman kita lipat seperti ini dan selanjutnya baru kita staples lagi seperti ini nih kita kasih staples dua atau tiga di bagian pojok seperti ini kita lipat seperti ini baru selanjutnya kita staples lagi seperti tadi ya setelah pinggir-pinggir sudah baru untuk selanjutnya kita rapikan ya pastikan rata pastikan sudah kenceng baru selanjutnya kita staplesnya seperti ini teman-teman setelah yang sebelah sini nanti juga selesai nanti juga untuk bagian sebelahnya juga untuk teknik dan caranya juga sama ya teman-teman ya untuk pojokan seperti ini setelah kita pastikan rapi seperti ini baru pojokan lagi yang sebelahnya seperti ini kita lipat baru kita teguk seperti ini dan selanjutnya kita staples nah ini ya teman-teman cukup mudah ya ya buat teman-teman sekali lagi yang baru menemukan channel Tukang Noto Hulu jangan lupa untuk di like di share di komen ya bagikan video-video Tukang Noto Hulu buat teman-teman semua mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan jangan lupa juga untuk di subscribe ini subscribe gratis ya teman-teman ya kita lakukan penceklokan atau staples lagi ya teman-teman ini pastikan rapet untuk staplesnya kita kasih yang cukup banyak ya biar rapet dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman sudah rapi dan sudah rajin ya ini untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini untuk bagian bawah nanti kita tambahin yang kira-kira masih agak rongga staplesnya kita tambahin semua ya biar kuat dan biar tidak mudah lepas ya seperti ini ya teman-teman ya dan untuk selanjutnya ini kita coba untuk kita pasangkan seperti ini ya ini teman-teman sudah masuk dan juga sudah pas nanti selanjutnya baru kita scrub dari bawah ya seperti ini kita scrub dari bawah ya ya kita kasih scrub di empat titik pocok-pocok ya teman-teman jadi biar kuat juga biar tidak mudah lepas juga ya Sekali lagi buat DVD mungkin yang pengen order pengen pesen ya silahkan langsung kontak ke nomor admin tukang notohulu nomornya nanti silahkan cek DVD ini ada nomornya silahkan DVD hubungi langsung ke nomor admin tukang notohulu ya dan untuk selanjutnya kita pasang untuk sandarannya teman-teman untuk buat sandarannya ini prosesnya juga sama kayak alas tadi ya kita potongkan triplek baru busa dan juga kayaknya nanti di sini sini nih kita kasih lelis L juga ya teman-teman nanti untuk penyegrupan ya untuk nempelkan kita scrub dari belakang ya dan untuk selanjutnya ini sudah kita pasangin lelisnya seperti ini dan untuk selanjutnya baru kita tempelkan untuk sandaran busanya seperti ini ya teman-teman setelah kita pastikan rata baru kita lakukan penyegrupan seperti ini kita scrub dari belakang seperti ini nah ini ya teman-teman sudah kita scrub di keempat titiknya ya dan untuk selanjutnya nanti di sini kita tutup dengan PPC ya teman-teman biar kelihatan rapi nah ini sudah kita tutup dengan PPC kalau nggak ada PPC maka triplek melamin juga bisa ya teman-teman jadi kelihatan rapi dan halus ya ini sudah kita tutup dengan PPC dan untuk hasil akhirnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ini yang bawah juga sudah kita kasih karet jadi kalau kena keramik tidak merusak di keramiknya ini ya teman-teman untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini tutorial tutorial dari tukang notohulu cara membuat kursi dari awal sampai akhir pemasangan busa untuk alas duduk dan juga untuk sandaranya ya demikian ya teman-teman mudah-mudahan dengan sedikit tutorial dari tukang notohulu bermanfaat untuk teman-teman dan ini mejanya juga sudah ada tutorialnya silahkan buat teman-teman yang belum menonton silahkan tonton video-nya nanti kita cantumkan untuk link di deskripsi ya demikian ya teman-teman sedikit tutorial dari tukang notohulu mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hulu baca ringan selamat menikmati selamat menikmati